Intro Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel sanghamba.com youtube official Saat ini kita akan membahas tentang Praktik untuk berkebun kelapa sawit Agar teman-teman bisa sukses dalam budidaya perkebunan kelapa sawit Kali ini saya akan menjelaskan sebuah topik yang saya rasa ini cukup menarik untuk kita bahas Karena seringkali rekan-rekan planter, baik petani swadaya Ataupun di plasma, bahkan di perkebunan inti Lalai ataupun lupa barangkali terkait dari masalah pemupukan Yang akan kita bahas saat ini adalah urutan pemupukan untuk tanaman kelapa sawit Tentunya kenapa dalam pemupukan kita harus diurut dalam kegiatannya Karena ada hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan menyangkut dari metabolisme tanaman itu sendiri Baik, saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama Pupuk yang dibutuhkan untuk tanaman kelapa sawit Yaitu pupuk organik Sama-sama kita ketahui bahwa pupuk organik merupakan bahan pembenah tanah Jadi kalau rekan-rekan beranggapan pupuk organik adalah penyuplai nutrisi besar Sehingga bisa menggantikan pupuk anorganik atau sering kita kenal dengan pupuk kimia Itu salah besar Karena fungsi dari pupuk organik adalah sebagai bahan pembenah tanah Dengan kita memberikan pupuk organik Maka kita akan menghidupkan kembali tanah sebagai media tanam untuk pertumbuhan kelapa sawit Nah, setelah tahap awal kita melakukan pembenahan tanah menggunakan material bahan organik Selanjutnya kita benahi menggunakan bahan pembenah tanah anorganik Apakah itu? Yaitu menggunakan pupuk dolomit Kita sama-sama ketahui bahwa pupuk dolomit memiliki fungsi untuk memperbaiki pH tanah Jadi tanah-tanah yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Riau adalah pH-nya masam Dengan kita memberikan pupuk dolomit Maka kita akan memperbaiki pH Memperbaiki kondisi tanah Sehingga nanti pada saat masuk pupuk yang lainnya Maka tanah sudah siap untuk menerima unsur hara dari pupuk makro dan mikro lainnya Kemudian, setelah kita memperbaiki tanah Giliran berikutnya adalah kita memperbaiki akar Akar di sini punya peran penting dalam menyerap unsur hara yang kita berikan Oleh sebab itu, material pupuk yang berfungsi untuk meningkatkan perkembangan akar adalah pupuk RP Ataupun TSP Atau bisa juga teman-teman menggunakan pupuk SP36 dan DAP Intinya, material pupuk tersebut mengandung unsur fosfor Unsur fosfor memiliki fungsi sebagai agen untuk menstimulan atau merangsang perkembangan akar Jadi, setelah kita perbaiki tanah Selanjutnya kita memperbaiki akar Kita tumbuhkan mulut-mulut akar Sehingga nanti pada priori pemupukan berikutnya Akar telah siap untuk menyerap unsur hara lainnya Sehingga proses pemupukan yang kita lakukan akan lebih optimal Nah, setelah kita fokus pada agenda ataupun memperbaiki akar Selanjutnya kita perbaiki fisik tanamannya Unsur apa yang dibutuhkan oleh tanaman untuk memperbaiki fisiknya? Teman-teman pasti sudah tahu Pupuk N atau pupuk yang mengandung unsur N Seperti urea, ZA, ataupun NPK Produk mana yang teman-teman akan gunakan Tergantung dari kadar ataupun unsur hara yang ada di dalam pupuk Tentu, semakin tinggi kadar unsur haranya Maka akan semakin cepat suatu tanaman dalam menyerap unsur nitrogen tersebut Nah, setelah tadi kita fokus Memperbaiki akar Saat ini kita fokus memperbaiki jaringan tanamannya itu sendiri Nitrogen berfungsi untuk pembentukan klorofil Ataupun zat hijau daun Kita lihat bahwa fungsi daun adalah sebagai pusat metabolisme tanaman itu sendiri Dan nanti unsur hara yang dimasak akan ditransfer ke bagian tanaman lainnya Seperti pembentukan bakal bunga Kemudian pembesaran dari buah yang telah ada Kemudian setelah kita memperbaiki jaringan tanaman Ataupun fisik dari tanaman menggunakan urea Fokus kita selanjutnya adalah memperbesar buahnya Apa itu unsur yang berfungsi untuk memperbesar buah Yaitu unsur kalium Maka setelah kita memberikan pupuk urea Selanjutnya kita tambahkan atau kita berikan pupuk yang mengandung unsur kalium Apa saja pupuk yang mengandung unsur kalium Yang biasa kita ketahui yaitu pupuk KCL Ataupun pupuk MOB Jadi teman-teman bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan bahan-bahan Yang mengandung unsur K tinggi Apakah itu dari pupuk KCL Atau dari kalium nitrat Atau dari abu janjang Dan lain-lainnya Mungkin dari NPK juga bisa Namun tentunya teman-teman pertimbangkan adalah Kadar ataupun kandungan unsur hara yang ada di dalam pupuk tersebut Kemudian setelah teman-teman memasukkan bahan pembenah tanah Baik organik maupun ar organik Kemudian pupuk makro Tahap berikutnya adalah Teman-teman jangan melupakan pupuk mikro Atau pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit Apa saja pupuk mikro? Yaitu boron Yang mana kita ketahui sumbernya adalah dari pupuk boran Kemudian logam CU Ataupun unsur CU Yang berasal dari pupuk CUSO4 Ataupun CU EDTA Setelah itu teman-teman juga harus masukkan pupuk ZN Mikro ZN Yang berasal dari ZNSO4 Ataupun ZN EDTA Nah teman-teman tidak usah kebingungan Dari mana memperoleh unsur mikro tersebut Dengan teman-teman mengaplikasikan pupuk organik Pada dosis tertentu Maka teman-teman juga secara tidak langsung Memberikan unsur mikro tersebut Karena di dalam material organik Ataupun di dalam pupuk organik Unsur mikro tersebut juga ada di sana Tentunya besar kecilnya sesuai dari sumbernya itu sendiri Nah itu saja teman-teman Sedikit saya memberikan kesimpulan Jadi urutan pemupukan yang pertama Teman-teman harus membenahi dulu tanahnya Menggunakan pupuk organik Sebagai bahan pembenah organik Kemudian pupuk dolomit Sebagai bahan pembenah tanah anorganik sifatnya Fungsinya adalah untuk memperbaiki pH dan struktur tanah Serta menyumbang mikroorganisme Dari pupuk organik tadi Setelah itu teman-teman fokus pada Memperbaiki sistem perakarannya Atau merangsang sistem perakarannya Menggunakan pupuk yang mengandung unsur P Nah setelah itu Kita fokus kepada memperbaiki fisik tanamannya Menggunakan pupuk urea Jadi kita fokus memperbaiki daun Tujuannya untuk memperbanyak Atau untuk mengoptimalkan dapur tanaman itu sendiri Nah selanjutnya Kita fokus kepada memperbesar buah Dengan cara kita aplikasikan pupuk KCL Ataupun pupuk yang lainnya Yang mengandung unsur kalium Nah setelah itu Barulah kita masukkan Atau kita berikan pupuk mikro Boron, Cu, dan Zn Dan mungkin teman-teman Kalau punya budget lebih Teman-teman juga bisa mengaplikasikan Pupuk organik cair Atau pupuk hayati Jadi fungsinya Kita menyumbangkan agen hayati disana Untuk memaksimalkan proses pengurayan unsur hara Di dalam tanaman Oke itu saja teman-teman Video ataupun pembahasan kita kali ini Dari sanghamba.com youtube ofisial Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Dan jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan tanyakan melalui kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe channel ini Kemudian like Share ke teman-teman yang lainnya Jangan lupa ketika teman-teman subscribe Juga tekan tombol loncengnya Sehingga pada saat kita upload video terbaru Teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya Sampai jumpa di pembahasan berikutnya Salam sukses selalu